Dalam pertandingan yang mempertemukan FC20 melawan Ergaz Ewellwich, ada momen menarik yang melibatkan Mace Hilliers, back tengah andalan 20. Pemain yang dikenal murah senyum ini hampir kehilangan kendali saat lawannya mencoba menyenggolnya dengan kasar di lapangan. Misalnya ini terjadi ketika laga semakin intens dan tensi pertandingan memuncak. Saat itu Mace Hilliers yang sedang berusaha merebut bola dari pemain lawan, tiba-tiba saja mendapatkan gangguan dari lawannya. Hilliers pun langsung pasang badan, dengan lawannya tersebut hampir membuat lawannya terpendal. Mace Hilliers yang biasa dikenal dengan julukan El Nyingir oleh para supporter tim nasi Indonesia karena senyum khasnya, terkadang bisa menunjukkan sisi lain dari keperbadiannya. Meski kerap tampil ramah di luar lapangan, Hilliers memperlihatkan bahwa ia bukan pemain yang mudah ditentang begitu saja. Ketika dipervokasi oleh pemain lawan, Hilliers hampir saja membalas dengan sikap akhirnya. Beruntung, situasi itu tak berlanjut lebih jauh. Julukan El Nyingir mungkin merujuk, panik keperbadiannya yang kerap memberikan senyuman manis. Namun ketika berada di tengah pertandingan, Mace Hilliers menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pemain yang sangat tegas dan tak sengar-sengar menunjukkan sikap keras jika diperlukan. Kejadian ini menjadi bukti bahwa di lapangan, senyum Hilliers bisa berubah menjadi sorot mata penuh ketegasan dan sikap seperti freman yang siap menghadapi tantangan lawan. Sebagai pemain yang mudah namun berpengalaman, Hilliers telah belajar untuk menyeimbangkan sisi ramahnya dengan sikap tegas di atas lapangan. Hal ini yang membuatnya semakin dihormati oleh rekan steam maupun lawan dan perlihatkan betapa ia bisa menjaga keseimbangan antara emosi dan profesionalisme di tengah situasi yang menegangkan. Meskipun sempat nyaris terprovokasi, Hilliers menunjukkan kedewasaan dengan tak terlibat dalam konfrontasi fisik. Hal ini membuktikan bahwa dia balik ke wajah El Jengir, tersimpan sosok pemain yang tegas dan mampu mengendalikan emosinya saat dibutuhkan. Bek berusia 23 tahun itu masih menjadi asalan teman di belakang. Hilliers membuat dua clearance dan dua tackle dalam 90 menit permainan di lapangan. Hilliers juga membuat lima duel di lapangan dan menangkan dua di antaranya. Sementara dalam duel udara, Hilliers dua kali memenangkannya dari dua kesempatan. Bahkan setelah satu duel udara yang dimenangkan bahkan nyaris berbuah gol. Di beberapa kedua, tepatnya di menit ke-72, Miss Hilliers bisa menanduk bola corner dan hampir masukkannya ke gawang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!